Intro Rumahnya asal Riau Putri Ariana berhasil guncang panggung American Gotham 2023 lewat aksi bernyanyi dan bermain piano yang dilakukannya. Anak 17 tahun itu bahkan mendapatkan Golden Booster dari salah satu juri yaitu Simon Boyle. Kondisi fisik Putri Ariana yang alami turanetra sejak lahir tak mempengaruhi kualitas suara juga bermainan piano. Ia juga mendapatkan standing ovation dari seluruh penonton dan keempat juri setiap kali selesai bernyanyi. Penampilan Putri Ariana pun viral di media sosial setelah diunggah oleh akun Twitter American Gotham. Putri membawakan salah satu lagu ciptaannya kemudian mendapat standing upload dari penonton di studio. Setelah itu Simon memintanya untuk menyanyikan satu lagu lagi. Putri pun memilih untuk menyanyikan lagu Elton Johan berjudul Sorry Same To Be. Dan kembali memukau para juri juga penonton hingga Simon menekan tombol Golden Booster. Golden dalam ajak American Gotham memang jadi tombol penting. Pasalnya setiap peserta yang mendapatkan itu berhak langsung melaju ke babak pertunjukan siaran langsung tanpa perlu menghitung suara juri yang lain. Karena biasanya kontestan harus mendapatkan setidaknya tiga suara yang dari juri untuk maju dan lolos dari eliminasi. Dikutip dari situs AGT Vandau, konsep Golden Booster adalah konsep yang diterkenalkan pada season 9 American Gotham pada tahun 2014. Setiap juri hanya boleh menekan Golden Booster satu kali selama musim berlangsung. Sementara itu, Simon Quill juga jadi salah satu juri legendaris di American Copeland. Produser rekaman itu telah jadi juri sejak 2015. Selama ajang pencarian bakat tersebut, bapak satu anak itu telah menekan Golden Booster untuk para kontestan seperti Kalisra Beffer dan Sarah James. Terima kasih telah menonton!